Halo guys, welcome to my channel Kembali dengan saya Raka Di Alternative Channel Channel yang selalu membahas hal-hal menarik di sekitar kita Nah di video kali ini Saya akan kembali bercerita tentang Pergantian kartu SIM XL Terutama atau SIM apapun Sebenarnya biasa hilang Namun disini saya khusus untuk membahas Kartu SIM XL yang hilang Ini cerita berdasarkan Apa yang saya alami hari kemarin 2 hari setelah Kartu SIM XL saya yang Menghilang itu kartu SIM Yang sudah 14 tahun saya gunakan Jadi Apa ya Kesannya itu sudah lama banget Jadi kasian banget Gimana rasanya kehilangan kartu SIM Atau nomor yang sudah kita gunakan Secara bertahun-tahun tanpa pergantian Nah disini saya akan Bercerita ataupun curhat Kepada teman-teman Tentang bagaimana sih prosesnya Sulit atau enggak sih Pergantian kartu SIM Apa saja syaratnya Kita akan Tentang yuk Lihat cuplikannya Seperti apa Ya inilah Excel Center nya Nanti saya mau masuk ke dalam ya Mau mencari kartu Mudah-mudahan ada solusinya ya Karena kartu saya itu sudah 14 tahun ya Dari tahun 2006 sampai sekarang Saya belum pernah ganti nomor Excel saya itu Oke Dan disini sebenarnya di Juga disana ada Samsung Experian Samsung Experian Ada Galaxy Note Disana hudup Keren banget Ada smartwatch juga Keren banget Pengen lihat-lihat Tapi enggak enak Saya kesana mau pengen Lihat Galaxy A terbaru Yaitu Galaxy A5 Atau Sifat 81 Karena bisa Cicilan Oke Mau masuk dulu Oke guys Sekarang saya baru habis Ngambil nomor antrean ya Tapi sebenarnya Harus nunggu di dalam sih Ini saja Di dalam lagi rame banget Yang antre Jadi Saya nunggu di luar Saja Katanya Nanti mau di SMS ya Mau di SMS Nanti Kayaknya tadi Di depan saya Ada nunggu Cuman nunggunya Emang satu aja sih Karena Ternyata rame banget Di dalam Jadi Antrean masih Nomor B017 ya Di depan Antrean Bkada gauri saya Masih ada satu orang ya Itu pun Kayaknya orangnya Salah pencet Jadi Ya Mudah-mudahan Cepat Dan Apa ya Pelayanannya masih Setup dulu Geset Cepat Pokoknya Ramah-ramah ya Sepertilah pelayanan XR dulu Mudah-mudahan Disini juga Pelayanan dari Gianjar Gaudah pernah Disini sekarang Seperti apa Mudah-mudahan Masih Ya Padahal Pengen Lihat-lihat HP Di belakang ya Pengen Di belakang itu Atau di bawah Belakang itu Ada HP-HP Yang dipanjang ya Padahal Pengen banget Lihat Samsung Galaxy Seri A Terbaru ya Yaitu Galaxy A71 A51 Ada Sudah menyampaikan Di Samsung Experience Tour Yang berada sini ya Atau belum itu Saya kurang tahu Jadi pengen malah Lihatnya Tapi mah Gak ene Karena saya Kan cuma Lihat-lihat Lihat aja Bang Ya Kalau Sampai penasaran juga Setelah kehadiran Duo Galaxy A51 Dan A51 Gimana Sih A series Yang ada MLMX-nya Sekarang Gimana Harganya Pasurun Atau Gimana Sepertinya Dulu Disini Cukup Harganya Cukup Pemain Mahal Dan Gak Ada Harga Member Kalau Biasanya Saya Menuju Ke BTC Ataupun Seluruh Karena Disana Biasanya Kita Diberi Dengan Harga Member Atau Kalau kita Suka Punya Member Kita Bisa Dapatkan Haga Member Yaitu Dengan Harga Yang Lebih Murah Terima Tidak 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 Oke Guys Akhirnya Selasai Tidak Untuk Tidak 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 Ada Peraturan Baru Yang Tidak Tidak Sebenarnya Banyak Banget Ini Adalah Hasilnya Kasian Banget Sebenarnya Sudah 14 Tahun Nomor Ini Saya Pakai Jadi Benar Benar Bingung Kalau Saat Luar Yang Lampu Yang Lampu Sekarang Gak Ada Masalah Lagi Walaupun Dari Seperti Dari Rasakan Prosesnya Sekitar 15 Dan Saya Duduk Di Depan Customer Service Itu Ditanyai Sekarang Apa Ya Banyak Banget Sih Enggak Seperti Itu Katanya Masih Ada Peraturan Baru Ya Semoga Nanti Bisa Saya Bihar Ini Dan Sekarang Saya Mau Pinjam Apa Ya Ejector Di Bawah Itu Samsung Experian Yang Enggak Dikasih Ya Karena Mempasang Ini Ya Enggak Dikasih Ejector Oke Nah Setelah Saya Menunggu Beberapa Lama Sekitar 15 Menitan Setelah Saya Mengambil Nomor Antrean Karena Disana Orang Orang Yang Antrean Yang Saya Tunggu Hanya Ada Satu Orang Di Depan Saya Kayaknya Kartunya Hilang Juga Jadi Saya Menunggunya Enggak Begitu Lama Setelah 15 Menitan Kalau Proses Lain Mungkin Lebih Lama Lagi Menunggunya Karena Pergantian Kartu Atau Perlanganan Premium Kuota Itu Bisa Lebih Lama Lagi Karena Pas Hari Kemarin Itu Hari Senin Itu Menyebabkan Rame Disana Nah Pertama Disana Saya Menceritakan Apa Atau Permasalahan Apa Yang Saya Alami Karena Saya Kehilangan Kartu SIM Jadi Saya Ditanya Kapan Hilangnya Bagaimana Proses Hilangnya Jadi Disana Saya Disuruh Mengingat Beberapa Hal Yang Seharusnya Itu Apa Ya Bukan Konyol Hal Hal Sepilih Mungkin Kadang Ternyata Di saat Saat Seperti Itu Diperlukan Banget Contohnya Pertama Saya Disuruh Mengisi POM Atau Aplikasi Disana Sengen Formulir Yang Pertama Saya Harus Mengisi Nama Alamat Sesuai KTP Dan Itu Harus Sesuai Dengan Apa Yang Sudah Teregister Di Kartu Kita Yang Hilang Tersebut Kemudian Apa Ya Berhubungnya Kartu Kartu Hilang Itu Tidak Berbarengan Dengan HP Karena Yang Hilang Itu Cuma Kartu Saja Jadi Saya Masih Bisa Melihat History Atau Benar History Daftar Panggilan Saya Siapapun Yang Saya Sempat Hubungi Jadi Masih Tertera Disana Jadi Saya Dengan Mudah Bisa Mencari Lima Nomor Terakhir Atau Lima Nomor Yang Saya Hubungi Dalam Dua Bulan Terakhir Jadi Dengan Mudah Saya Bisa Menemukan Di Handphone Saya Kemudian Itu Sebenarnya Beruntung Banget Juga Saya Tidak Menghapus History Semua Itu Jadi Ya Kebetulan Sekali Kemudian Nah Ini Yang Selanjutnya Itu Ditanya Dengan Paket Internet Atau Misalnya Kalau Nomor Kita Digunakan Untuk Internet Misalnya Itu Kita Akan Disuruh Mengingat Paket Internet Terakhir Yang Kita Gunakan Jenisnya Apa Itu Pun Kita Ingat Katanya Ini Adalah Peraturan Baru Dari XL Jadi Sebenarnya Ini Cukup Ribat Bagaimana Kalau Yang Kehilangan Itu Orang Tua Misalnya Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Tidak Diingat Jadi Beruntung Saya Cukup Beruntung Juga Itu Masih Saya Ingat Jadi Dengan Gampang Saya Mengisi Formulir Kemudian Yang Selanjutnya Itu Adalah Nominal Pengisian Pulsa Terakhir Jadi Kita Juga Harus Mengingat Berapa Pulsa Yang Kita Isi Terakhir Sebelum Nomor Tersebut Hilang Dan Itu Sebenarnya Banyak Semua orang Juga Bisa Tahu Berapa Kita Mengisi Pulsa Terakhir Untuk Nomor Tersebut Kemudian Selanjutnya Kita Akan Ditanya Atau Mengisi Tempat Dimana Kita Beli Pulsa Itu Pun Ditanyakan Jadi Apa Kalau Saya Misalnya Cuma Punya Satu Langanan Jadi Saya Ingat Kalau Bagaimana Isinya Kelemahannya Dari Peraturan Ini Bagaimana Kalau Orang Tua Misalnya Dimana Entah Beli Disini Disitu Kadang Enggak Ingat Kemudian Terakhir Terpasang Di HP Jenis Model Atau Model Apa Yang Terpasang Di Untuk Kartunya Tersebut Ya Kartunya Dipasang Di Model HP Seperti Apa Itu Kita Harus Tulis Di Pom Itu Sudah Tersedia Jadi Kalau Saya Kira Ini Semua Orang Juga Inget Nah Setelah Itu Sukses Formulir Yang Kita Isi Tadi Itu Kita Harus Menunggu Setelah Formulir Dipalidasi Itu Membutuhkan Waktu Sekitar 5 Sampai 10 Menit Ya Kemudian Setelah Itu Baru Kita Diserahkan Apa Nomor Ya Nomor Ya Nomor Atau Kartunya Kita Sudah Diserahkan Dan Kita Diminta Untuk Membayar 10.000 Rupiah Sebagai Biaya Pergantian Kartu Ya Sebenarnya Itu Gampang Susah Ya Sebenarnya Jadi Kadang Kadang Kalau Kebetulan Kita Ingat Ya Gampang Tapi Kalau Kebetulan Kita Lupa Atau Gimana Ya Terasa Sulit Untuk Pergantian Kartu Tersebut Ya Nah Setelah Saya Terima Kartunya Itu Dijelaskan Oleh Pegawai Atau Kestama Service Di Sana Bahwa Dalam Dua Hari Kartu Tersebut Tidak Bisa Digunakan SMS Ataupun Nerima SMS Melainkan Kalau Paket Internet Masih Bisa Digunakan Untuk Telepon Masih Digunakan Sinyal Sudah Muncul Hanya Saja Tidak Bisa Digunakan Untuk SMS Ataupun Kita Harus Menunggu Untuk Hal Itu Ya Sebenarnya Gampang Aja Yang Mending Kartunya Sudah Dapat Ya Gak Apa Jaga Oke Sepertinya Itu Singkat Aja Yang Bisa Ceritakan Kepada Teman Teman Dan Untuk Kesan Dan Kesannya Kalau Sama Kastarma Servis Itu Disana Kita Dilayani Dengan Ramah Kemudian Petugas Masuk Kita Dibukain Pintu Kita Ditanyakan Apa Keperluan Kita Disana Ya Itu Akan Dibantu Oleh Yang Menjaga Pintu Di Depan Ataupun Yang Apa Ya Yang Membantu Di Mesin Itu Kita Harus Mencari Nomor Antrian Disana Kita Tekan Sesuatu Oke Terima kasih Suka Menonton Like Jika Suka Dan Dislike Jika Tidak Suka Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya